Pemirsa Wali Kota Cimahi Ajaim Priyatna mengaku lupa telah menandatangani izin prinsip atau IP atas proyek perumahan Geria Asri Cirende di RW10 Kampung Adat Cirende, Kelurahan Lewigajah, Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Izin tersebut ditandatangani karena dinas terkait sudah membubuhkan paraf sebagai tanda sesuai hasil tinjauan dan memenuhi persyaratan. Terkait adanya proyek pembangunan perumahan di kawasan selatan Kota Cimahi yang diketahui ilegal karena belum mengantongi izin mendirikan bangunan atau IMB hingga anggota DPRD Cimahi melakukan sidak. Seperti dokumen yang didapat reporter Bandung TV di lapangan, izin prinsip yang berdomisili di Demak, Jawa Tengah tersebut terbit pertanggal 3 Januari 2018 lalu ditandatangani oleh Wali Kota Cimahi Ajaim Priyatna. Hal tersebut berbeda dengan pernyataan Ajaim yang mengaku tidak tahu dan kaget keberadaan proyek tersebut serta akan mengecek soal perizinannya. Ajaim mengklarifikasi atas keterangannya dan menanyakan kembali berkas proyek tersebut dengan mengumpulkan sejumlah dinas terkait izin tersebut. Wali Kota Cimahi mengaku lupa telah menandatangani izin prinsip atau IP atas proyek perumahan Gria Asri Cirende tersebut. Selain itu, tambah ajaib karena draft IP sudah diparaf, dirinya meyakini berkas pengajuan izin tersebut sudah melalui berbagai kajian. Apalagi dari laporan BAPEDA proyek Gria Asri Cirende sudah melalui sidang pleno di Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah atau BKPRD. Seperti diberitakan, sejumlah anggota DPRD dan petugas Satpo PP menghentikan proyek pembangunan ini. Petugas sempat menghentikan alat berat untuk tidak beroperasi, sementara hingga prosedur ditempuh hingga pengembang bisa mengantongi IMB. Proyek pembangunan perumahan ini menjadi kontroversi karena dibangun di atas pebukitan. Bahkan, ratusan batang pohon sudah rata dengan tanah untuk kepentingan proyek tersebut. Proyek pembangunan juga dikhawatirkan menimbulkan potensi longsor terhadap pemukiman padat warga yang berada di bawahnya.